Halo teman-teman, kali ini kita akan eksplor sebuah gua Maria di Blura Stay tuned ya Halo semua, kali ini Mr. Andri akan eksplor sebuah gua Maria Ini kali ini kita berada di kota apa ini? Kota Blura Kali ini gua Maria yang akan kita eksplor adalah Gua Maria yang berada di Dukuh Polaman, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Blura, Kabupaten Blura Gua Maria ini belum banyak diketahui orang ya keberadaannya Hanya segelintir orang yang tahu keberadaan gua Maria ini Gua Maria ini berada di jalan dari kota Blura menuju kota Rembang Teman-teman, lokasi gua ini kurang lebih 7 km ke arah utara dari kota Blura Lokasi tepatnya ini di belokan jalan raya Blura Rembang yaitu di Dukuh Polaman, Desa Sendang Harjo, Kecamatan Blura, Kabupaten Blura, Jawa Tengah Selama di sini dua Maria ini juga dilengkapi dengan jalan salib ya Dan di pemberhentian terakhirnya itu menggambarkan tentang penyaliban Yesus Pemberhentian tersebut yaitu berada di atas bukit kecil yang bisa dicapai kalau kita mendaki sedikit anak tangga setapak dibalik bukit Selain gua Maria yang berada di banyak tempat ya di Jawa Tengah ini juga teman-teman bisa mendatangi kayak gua Maria Tritis di Wonosari di Jogja di Jawa Tengah juga banyak ya gua Maria di Polaman ini di Sendang Harjo ini adalah lokasi awalnya itu adalah Wireskrat ya atau tempat untuk menampung orang-orang yang penyandang penyakit kusta ya News dalam perjalanan kita mencapai gua Maria ini kanan kirinya adalah hutan jati ya Hutan jati ini banyak ceritanya ya di beberapa beberapa kali ada cerita unik-unik di hutan jati ini Perjalanan dari kota Blura kurang lebih 15 menit ya kurang lebih 7 kilo 10-15 menit Maka kita akan mencapai tempatnya Lokasi gua Maria ini persis di pinggir jalan ya teman-teman jadi gampang dan sangat mudah untuk dicapai Jalan raya dari Blura ke Rembang ini sekarang sudah jalan halus ya Ini kita udah mau sampai teman-teman ya lokasinya di sebelah kiri kita masuk nih teman-teman Ini ada dua pintu saat kita masuk kalau lurus itu Wireskratnya lurus tapi kalau kita mau ngelik koti jalan salib untuk kita ke arah kanan jadi pintunya ada dua pintu untuk mengakses ini kita parkir dulu Nah ini dia itu pintu keduanya lurus kita akan jalan sekarang ke kanan tuh disana adalah arah jalan salib gua Maria pintu yang pertama Ini kita sekarang jalan ini sepanjang perjalanan ini adalah kanan kirinya adalah hutan jati ya karena disini Ini teman-teman bisa lihat ini adalah hutan jati Awalnya gua Maria di polaman ini dulu adalah seperti yang tadi saya sampaikan yaitu di bekas Wireskrat ya atau tempat untuk menampung orang penyakit kusta Wireskrat ini didirikan pada tanggal 8 September 1972 oleh Pastor Ernesto Ferrari CM yang pada waktu itu adalah Pastor Kepala Parogi di Santopius Blura Pada awal berdirinya hanya 8 orang penyandang cacat kusta yang ditemukan oleh Suster Ludgira Gels CM dan Pastor Ernesto sendiri ya Ini lokasi jalan salibnya pemberhentian 1-2 sampai dengan selesai Pendirian Wireskrat ini merupakan perwujudan panggilan dan kepedulian mereka sebagai pengikut Kristus dan amanah dari Santo Vincentius pendiri kongregasi misi dan putri kasih Mereka melihat betapa para penyandang cacat kusta itu tidak mendapat tempat dalam masyarakat bahkan dalam keluarga mereka sendiri Mereka tidak mempunyai kealian dapat bekerja terutama karena cacat yang mereka alami Karena kerusakan syarab akibat kuman kusta Sehingga banyak diantara para penyandang itu berkeliran dan mengemis di jalan Gua Maria ini Sendang Harjo ini direstui penggunaannya oleh Administrator Keuskupan Surabaya Pada tanggal 30 April 2008 oleh Romo Julius Haryanto CM Wireskrat sendiri memiliki visi untuk menjadi Wisma rehabilitasi yang memperdayakan mantan kusta agar mandiri Bermoral dan percaya diri kembali hidup di tengah masyarakat Tak hanya itu Wireskrat juga memiliki misi pertama yaitu menyediakan program pemberdayaan dan pembinaan ekonomi mental dan spiritual Kedua membangun sistem manajemen yang efektif Ketiga sosialisasi animasi dan penyandaran masyarakat sekitar kusta Kita berjalan kurang lebih lumayan ya 200 sampai 300 meter Di Wireskrat ini juga mereka juga dilatih pelatihan petukangan ya Membuat souvenir, lilin, salib, rosario, puffing, pot dan lain-lain Jika anda teman-teman sahabat-sahabat yang berasal dari kota Semaran atau mungkin dari arah timur Surabaya Berkunjung ke Melura silahkan dapat langsung saja karena berada di pinggir jalan Ini gua ada juga patung salib ya yang berada di puncak bukit Ini kita jalan lagi Selain gua Maria Melura ini juga teman-teman yang berada di Jawa Tengah Banyak sekali gua Maria disini ada di Solo, di Mojo Songo, gua Maria Kiningseh Klaten, Candi Hati Kudus Yesus Genjuran Yogyakarta Gua Maria Pieta Gunung Sempuh, gua Maria Lawangseh, gua Maria Jatiningseh, gua Maria Seriningseh, gua Maria Kerep Gua Maria Sendang Pahitra Sinar Surya, gua Maria Getasan, gua Maria Kerep Ambarawa, gua Maria Rusamistika, dan gua Maria Merganingseh Bayat Gua Maria Gua Maria yang berada di Polaman Desa Sendang Harjo Kecamatan Belura ini merupakan dan wisata religi ya bagi umat Nasrani yang berada di arah timur pulau Jawa ya Jawa Tengah terutama ini gua Maria nya sudah sampai ini tempat kita berdevosi kita akan berdevosi dan berdoa ini dia gua Maria nya berada di atas bukit yang berada di sebelah kanannya juga patung salib tempatnya sangat asri ya cuma kali ini karena musim kemarau ini pohon-pohonnya sangat kering suasananya sangat asri oke terima kasih sudah menyaksikan video dari Mr. Andre kali ini Mr. Andre akan berdoa devosi dulu sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih